Intro Selain manfaatnya memang hobi, memang bisa hilangin stres juga dan bisa juga nyaman gitu. Intro Ya di masa sekarang banyak masyarakat yang memelihara tanaman hias ataupun memajang akwarium di dalam rumah. Yang menjadi pertanyaan apakah ada dampak buruk bagi kesehatan kita? Nah di Hidup Sehat Plus kali ini saya akan berbincang bersama Dr. Ardian Syabar, MKM. Kalau kita datang ke rumah kan kadang-kadang kita bertamu ataupun ke keluarga ke teman-teman kita banyak sekali yang kita lihat ada akwarium, tanaman hias ataupun kolam ikan. Nah selain apa ya jadi hobi mungkin ya utama yang akan kita bahas ini apa sih manfaatnya untuk kesehatan dokter? Apakah ada manfaatnya? Kolam ikan, akwarium ataupun tanaman hias dokter? Tentu, tentu ada manfaatnya. Selain itu merupakan hobi ya, kolam ikan, akwarium, tanaman hias di dalam rumah ada beberapa manfaat untuk kesehatannya. Nah yang pertama itu bisa memberikan rasa tenang dan menstabilkan tekanan darah. Dalam tubuh kita kan ada neurotransmitter ya, itu banyakan adanya di otak. Nah dipicu adalah GABA dan serotonin dok. Nah neurotransmitter ini banyak fungsinya buat tubuh kita, utamanya untuk menekan kecemasan, memberikan rasa tenang tadi ya. Dan mempengaruhi suasana hati. Jadi lebih positif. Lebih positif ya? Benar dok. Apalagi serotonin itu menyeimbangkan denyut jantung dan pernafasan kita. Oke. Selain itu bisa mengatur siklus tidur kita. Dan juga menstabilkan APH di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya walaupun tampak sederhana, itu banyak fungsinya untuk kesehatan. Yang kedua tentu memberikan rasa bahagia. Nah ini pasti nih happy. Nah ini semua orang suka nih dokter. Kita bisa terhindar dari rasa stres. Dan kita tahu kan stres itu membuat, menimbulkan banyak penyakit biasanya kan. Setuju. Nah yang ketiga itu ternyata menyehatkan mata juga dok. Khusus untuk tanaman yang hijau-hijau nih. Kenapa? Karena mata itu menjadi lebih relax apabila melihat warna-warna hijau. Iya dok. Nah selain itu bermanfaat juga buat orang, buat lansia nih. Utamanya yang Alzheimer, demensia. Iya karena kenapa, kenapa bermanfaat? Karena dengan memelihara tanaman hias, ikan hias. Itu tadi orang yang menderita Alzheimer atau demensia ini, itu makannya menjadi lebih baik. Berat badannya jadi lebih stabil. Lebih stabil. Dan juga secara mental itu tetap aktif. Dan yang terakhir nih buat anak-anak yang hiperaktif, itu juga bisa membantu. Karena membantu mereka menjadi lebih fokus, konsentrasi. Adakah jenis ikan tertentu ataupun tanaman tertentu yang baik untuk kita taruh di aquarium ataupun kita pelihara di rumah dokter? Contohnya ada banyak lah. Kalau untuk ikan hias misalnya, ikan arwana, ikan koi, ikan maskoki, banyak dikelihara oleh masyarakat. Nah ikan-ikan tersebut tentu baik, karena tadi kan memiliki efek yang positif sebenarnya ya. Yang ingin memelihara keduanya di dalam rumah, misalnya baik tanaman rumah ataupun aquarium di dalam rumah, apakah dibolehkan dokter? Tentu boleh, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dok. Utamanya apa? Utamanya kebersihan. Kebersihan aquarium atau kebersihan tanamannya itu harus diperhatikan, karena apabila tidak bersih, tidak terawat, itu malah menimbulkan efek yang buruk. Nah ada beberapa hal yang bisa disebabkan oleh tanaman ataupun ikan hias di dalam rumah kita. Untuk tanaman misalnya, ada tanaman-tanaman tertentu yang mungkin ada orang yang alergi dengan serbuk tersebut. Jadi orang tersebut atau orang yang ingin menanam tanaman hias di rumahnya harus paham nih, alergi tidak dengan serbuk yang dihasilkan misalnya. Jadi bagi seseorang yang hobi memelihara tanaman, memang harus memilih ya? Memilih dengan bijak, dengan baik, jenis tanaman apa yang berada di dalam rumah dan yang bisa atau yang tidak. Berarti mitos yang beredar di masyarakat mengenai, eh jangan pelihara tumbuhan di kamar atau tanaman di kamar karena berpengaruh dengan sirkulasi dan sebagainya, itu benar ya dokter? Ya itu adalah salah satu isu juga yang sering kita dengar, ya karena memang kan tanaman di malam hari menimbulkan atau mengeluarkan karbon dioksida katanya ya, yang akhirnya membuat tubuh menjadi tidak sehat. Walaupun kalau di dalam riset jumlah yang dikeluarkan sebenarnya kecil, jadi tidak terlalu berpengaruh ya. Bagi mungkin seseorang yang memelihara ikan di dalam akuarium, nah adakah dampak untuk penyakit tertentu? Jadi sebenarnya prinsipnya ya, yang bisa menimbulkan penyakit apabila akuariumnya itu tidak dibersihkan dengan baik dokter. Ketika akuariumnya tidak dibersihkan dengan baik, dia malah akan menjadi wadah untuk perkembangan jentik-jentik nyamuk dok. Dan kita sama-sama tahu kalau jentik nyamuk di dalam rumah ya, akhirnya nanti tentu akan bisa membawa banyak penyakit. Prinsip malah iya, misalnya dbd ya. Prinsipnya memang akuarium itu harus bisa membersihkannya seperti itu dok. Idealnya berapa kali sih sehari kalau kita membersihkan? Untuk akuarium sebenarnya prinsipnya 2 minggu sampai sebulan. Filter-filternya itu iya dibersihkan tiap 2 minggu, untuk airnya bisa 3 minggu sampai 1 bulan. Diganti ya? Iya diganti. Tapi tekniknya juga biasanya tidak langsung mengganti semua airnya. Itu mengenai akuarium. Nah, mengenai tanaman hias dokter yang ada di dalam rumah. Saat ini kan kita melihat di dalam rumah ada tanaman hias. Apakah bisa berdampak ke penyakit tertentu? Dokter bilang tadi kan ada tanaman tertentu bisa mengusir nyamuk. Tapi mungkin ada tanaman tertentu bisa mengundang nyamuk atau tikus dan semacamnya dokter di rumah. Jadi kalau tanaman ya, prinsipnya juga tentu tadi apabila tidak dirawat dengan baik, sama bisa menjadi wadah, ada genangan air, bisa menjadi wadah untuk jentik nyamuk berkembang. Setuju. Ya, jadi tentu juga membawa dampak yang buruk. Banyak tanaman-tanaman yang di sekitar kita, tapi ketika kita perhatikan apabila kita punya anak kecil ataupun hewan peliharaan. Karena biasanya mereka yang rawan untuk tidak sengaja mengkonsumsi tanaman tersebut. Tanaman-tanaman beracun ini kalau dikonsumsi biasanya menimbulkan, ini dok, peradangan di saluran pernafasan. Alergi badan menjadi merah-merah. Setuju. Seperti itu. Jadi bahkan kalau tadi, kalau misalnya punya alergi dengan serbuk-serbuk bunga, bisa jadi bersin-bersin. Jadi banyak juga sebenarnya dampak buruk bagi kesehatan. Ketika kita tidak mengenal tanaman apa yang kita tanam di dalam rumah kita. Tapi bukan berarti tidak boleh ya? Lebih hati-hati aja dan mengenal tanaman hias apa yang kita tanam di rumah kita. Kalau tanaman berapa kali gitu dokter? Kalau tanaman, sebenarnya kita bisa lihat daunnya ketika memang sudah ada debu, saatnya untuk kita bersihkan. Memang tidak harus tiap hari, tapi harus secara rutin. Selain itu tanaman juga sebaiknya kita keluarkan dari rumah agar terkena sinar matahari itu dua minggu sekali. Bagaimana Tis memelihara tanaman hias ataupun ada akuarium, ada ikan di rumah? Utamanya ini bisa menimbulkan dampak buruk apabila kita tidak merawat dengan baik, tidak dibersihkan dengan baik. Untuk tanaman hias misalnya, kita harus selalu membersihkan tadikannya, yang pasti. Dan yang kedua, kita sebaiknya untuk menyiramnya setiap seminggu sekali. Dan yang ketiga, itu setiap dua minggu sekali kita keluarin agar bisa terkena cahaya matahari. Nah, untuk membersihkannya tadi, memang kita harus melihat jenis tanamannya. Karena ada yang bisa kita lap basah, ada yang perlu kita siram, semprot dengan air, atau ada yang cukup dengan kemoceng saja, membersihkan tubuhnya. Jadi memang sangat tergantung dengan jenis tanamannya. Nah, tapi yang pasti juga yang harus kita selalu ingat, tanaman yang kita tanam dalam rumah kita, itu harus disesuaikan dengan kondisi rumah kita. Setuju? Iya, jadi harus melihat luas ruangan, dan jenis tanaman apa yang cocok, ukurannya cocok di dalam ruangan tersebut. Untuk ikan hias, ikan hias juga sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana perawatan dan kebersihan dari akuarium tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, utamanya saat membersihkan, membersihkan akuarium. Ada step-stepnya, apa saja. Yang pertama, saat membersihkan, yang pertama kita bersihkan adalah kaca bagian dalam. Kaca bagian dalam dulu, dok. Nah, setelah itu, kita bersihkan dekorasi dan juga batu-batuan. Yang ketiga, kerikil-kerikilnya tuh. Kerikil-kerikilnya itu dibersihkan. Nah, yang keempat, baru kita bersihkan kaca luar dan perlengkapannya. Seperti itu. Nah, yang kelima, filternya. Kenapa? Karena di filter ini kita berharap, jangan sampai kita terlalu cepat bersihkan. Bakteri-bakteri baik yang ada di dalam akuarium tersebut, jadi ikut hilang, dok. Kalau itu hilang, malah bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Ekosistemnya harus dijaga. Jadi, hal-hal itu yang harus diperhatikan saat kita membersihkan akuarium. Iya. Sekali lagi, jangan takut, malah banyak hal positif untuk kesehatan dengan kita punya tanaman hias ataupun ikan hias di dalam rumah kita. Baik, Dr. Ardi, terima kasih. Pemirsa, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ekles bersama Dr. Ardian Sebar, MKM, untuk Hidup Sehat Plus.